Halo guys, di video kali ini gue bakal bahas tentang karakter yang sudah hype banget di komunitas Honkai Sarel, yaitu Acheron. Nah, Acheron ini digadang-gadang akan menjadi DPS Lightning Broken di Phase 2.1. Nah, beberapa hari lalu gue udah riset tentang karakter ini dan gue bakal bahas hasil risetnya guys. Dan gue bakal ngasih tau kalian persiapan apa saja yang harus kalian siapkan sebelum banner Acheron rilis guys. Nah, kita langsung aja ke videonya. Let's go mamang! Nah, untuk materialnya sendiri kalian bisa persiapkan dari sekarang guys. Nah, untuk bahan-bahannya kalian bisa lihat di gambar berikut ini guys. Nah, untuk rekomendasi Laikon yang harus kalian persiapan untuk para kaum free-to-play, kalian bisa pake Laikon Goodnight and Sleep Well guys. Super Infos 5, dimana efeknya bagus banget untuk setiap debuff yang dimeniki musuh target. Damage yang ditimbulkan oleh pemakainya meningkat 24%, bisa ditumpuk sampai 3 kali. Efek ini juga berlaku pada DOT guys. Nah, nambahnya itu hampir 72% damage boost ya guys ya. Jadi, ini cocok banget buat si Acheron guys. Nah, selain itu jika kalian gak punya Laikon Goodnight and Sleep Well Super Infos 5, kalian bisa pake Laikon-nya si Weld. Yaitu In the Night of the World, dimana efeknya bisa meningkatkan 24% damage perhuna terhadap target musuh yang terkena efek debuff. Saat pengguna melancarkan skill, efek hit rate pengguna juga bakal meningkat guys. Terus, dia bisa meningkatkan juga attack guys. Nah, untuk Laikon terbaiknya udah pasti Laikon signature-nya yaitu Along the Passing Sword. Nah, untuk Laikon-nya sendiri bisa meningkatkan critical damage sebesar 36%. Saat pemakainya mengenai target musuh, ada peluang dasar 100% untuk menimbulkan gelombang kosong. Nah, akan berlangsung selama satu girilan. Efek ini dapat dipicu satu kali terhadap setiap target untuk setiap serangan yang dilancarkan pemakainya. Pemakainya bakal menimbulkan damage 24% lebih banyak damage ke target yang terkena gelombang kosong. Dan damage dari ultimate juga bakal meningkat 24%. Jadi, ini bagus banget. Dia itu bisa meningkatkan damage ultimate. Terus, dia juga bisa menimbulkan 24% damage lebih banyak. Plus, dia juga bisa meningkatkan critical damage. Jadi, kalau kalian memang Acheron ini mau jadiin DPS broken ya guys ya. Usahain gacha Laikon-nya. Nah, untuk rekomendasi Relic, saran gue kalian jangan farming Relic terlebih dahulu guys. Soalnya, bakal ada Relic terbaru yang bagus banget buat si Acheron nanti. Nah, Relic-nya itu dari League di Pioneer Diver of Deadwater. Nah, efeknya gue bakal kebahasnya. Nah, untuk efeknya sendiri dia itu bisa ngebub damage bonus. Kalau misalkan musuhnya terkena efek debub. Nah, itu dua set-nya. Untuk 4 set-nya itu bisa ngebub retread 4%. Terus, bisa ngebub critical damage juga guys. Kalau musuhnya kena debub guys. Nah, ini mantep banget. Jadi, kalian mending nunggu Relic terbaru nanti guys buat si Acheron guys. Nah, untuk planar spear nanti bakal ada planar spear terbaru yaitu Izumo. Nah, efeknya ini bisa ningkatin 12% attack pengguna. Nah, saat pengesuki pertempuran. Jika setidaknya ada satu rekan tim pengguna dengan pet yang sama dengan pengguna. Maka retread pengguna akan meningkat 12% guys. Jadi, ini bakal ningkatin retread plus attack. Yang penting ada satu pet yang sama. Misalkan ada Acheron, Nihiliti. Kalian bawa Silverwop, Nihiliti. Udah pasti kalian bakal dapet bug-nya yaitu 12% critical rate. Nah, kita bakal bahas komposisi timnya si Acheron guys. Untuk tim terbaiknya tentu saja kalian wajib bawa 1-2 karakter Nihiliti. Dimana kalau kalian bawa 1-2 karakter Nihiliti, dia itu bakal ningkatin damage-nya guys. Ningkatin damage basic attack, skill, dan ultimate-nya. Jadi, kalian wajib banget bawa karakter Nihiliti 1 atau 2 guys. Misalkan Acheron plus Vela. Acheron misalkan plus Vela dan Weld. Nah, kalian seperti itu guys untuk komposisi timnya. Soalnya ini bakal ningkatin damage basic attack, skill, dan ultimate-nya si Acheron guys. Nah, keuntungan lainnya kalau kalian membawa karakter-karakter Nihiliti di party Acheron. Nah, Acheron ini dia membutuhkan 9 stack debuff untuk melancarkan ultimate. Jadi, Acheron ini tidak akan bermain energy guys. Energy regeneration rate bakal diabaikan oleh Acheron. Soalnya, cara ulti Acheron ini dia itu harus mengumpulkan 9 stack debuff. Nah, 9 stack debuff-nya ini ke Acheron dari skill-nya bisa. Terus, sisanya kalian harus dibantu sama karakter Nihiliti. Seperti Weld, seperti Kapka, seperti Vela, ataupun si Silverwolf guys. Jadi, kalian ada 2 karakter Nihiliti bakal menguntungkan Acheron. Karena dia itu bakal cepat mengumpulin 9 stack dan bakal cepat ultimate guys. Jadi, karakter Nihiliti ini adalah karakter sangat penting di komposisinya party Acheron guys. Nah, untuk satu lagi karakternya kalian bisa bebas. Masukin Buxuan, masukin Wocha, masukin Natasha, masukin Link. Pokoknya bebas guys. Yang penting karakter untuk survivability. Nah, itu guys untuk komposisinya Acheron. Semoga video ini bisa menjadi referensi dan bayangan buat kalian. Buat nge-build komposisi party timnya si Acheron. Nah, untuk detail lengkapnya nanti gue bakal bahas udah rilis guys. Nah, jadi gitu aja guys untuk pembahasan Acheron ya guys ya. Semoga videonya bisa membantu kalian. Kalau kalian ada yang mau ditanyain, kalian boleh aja komen di kolom komentar guys. Nah, terus kalau kalian mau gaca Acheron sampai Eidolon 6. Terus Super Impulse 5. Nah, kalian bisa top up-nya di gesek 69 ya guys ya. Harganya murah, aman, dan terpercaya. Terus kalian yang Pure Fiction. Terus Memory of Chaos yang belum pada full start. Terus duel karakternya masih pada ngawur. Nah, kalian tinggal joki aja di gesek joki. Disana ada joki rawat akun, da akun, dan yang lain-lainnya. Terus kalian yang males-males event, quest. Nah, kalian juga bisa joki disana guys. Di gesek joki. Nah, kontaknya gue taruh di deskripsi video guys ya. Nah, jadi gitu aja untuk videonya. Sampai betul-betul di video selanjutnya. See you next time. I miss you.